Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Kepulan asap tebal tampak dari bangunan kelenteng Puan Kiong di Jalan Merdeka Kejabatan Sukorejo, Kota Blitar, Senin Petang. Api dengan cepat menyambar karena banyak material yang mudah terbakar. Api berhasil baru dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota dan kabupaten Blitar beserta satu unit mobil water cannon milik Polres Blitar kota diterjunkan. Kapolres Blitar AKBP Yudi Heri Setiawan mengatakan pihaknya kini tengah meminta keterangan dari saksi dan penjaga kelenteng. Diduga kebakaran ini berasal dari api lilin berukuran besar yang meleleh kemudian jatuh dan membakar isi dan bangunan kelenteng. Pemadaman terlebih dahulu kita cek apakah ada perbenciwa atau tidak. Alhamdulillah sampai saat segera tadi saya sudah komunikasi dengan pemerintahnya tidak ada perbenciwa tapi nanti kita pastikan lagi. Itu yang pertama. Kemudian nanti setelah pemadam tidak selesai, sudah clear semuanya, nanti kita akan polis land. Kita akan polis land, kita akan cek. Kami dari Polres Blitar kota, jajaran S3 juga, sudah berkualasi dengan landkor yang ada di Poljajakin. Nanti akan kita lakukan penelitian. Penyebab daripada kebakarannya. Hasil daripada penyebab kebakarannya itu nanti kita akan melakukan proses apakah ini ada insur kesengajaan atau tidak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun hampir seluruh bangunan dan isinya hangus terbakar, ditaksir kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Arief Rusmanto, Garda TV Gantar, Reprosimantan, Gantar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.